Halo sahabat Aryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aryan berada di desa Jantur Selatan, di mana di lingkungan Jantur ini terdapat 3 desa, yakni Jantur Selatan, Jantur Baru, dan Jantur Induk. Dan kali ini kita akan menginformasikan aktivitas warga dalam mengolah hasil tangkapan nelayan atau tangkapan warga untuk diolah menjadi ikan asin. Dan diinformasikan juga bahwa di lingkungan Jantur ini merupakan muara dari Danau Jempang atau limpahan Danau Jempang, yang mana Danau Jempang ini memiliki luas danaunya seluas 15.000 hektare yang merupakan danau terluas di Kalimantan Timur. dan kita saksikan inilah pemukiman di desa Jantur yang terdapat 3 desa. lingkungan desa di Jantur ini merupakan wilayah kecamatan Muara Muntai, di mana di kecamatan Muara Muntai terdapat 13 desa. Dan desa di Jantur ini merupakan muara luapan atau tumpahan dari Danau Jempang. Yang kita ketahui bahwa Danau Jempang merupakan wilayah danau terluas di Kalimantan Timur. Ayo sahabat harian, kita lanjutkan perjalanan kita di desa Jantur, tepatnya di desa Jantur Selatan untuk melihat secara langsung aktivitas warga desa. Siapa namamu? Nuruddin. Nuruddin. Hawak? Ija. Hawak? Rihan. Rujahid. 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 Rizaililah. 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 Kelas berapa? Sama kalian ya kelasnya? Kelas 1 kalian ya? Kelas 2 Kelas 2 Kelas 3 Desa Jantur Selatan Ya sahabat Aryan Kita sudah berada di salah satu Pengelahan ikan hasil tangkapan nelayan Kali ini kita berada di penjemuran Salah satu rumah warga Dan yang Aryan pegang ini adalah ikan toman Yang merupakan komoditi unggulan di desa Jantur ini Selain toman ada repang, ada ikan biawan dan banyak lagi Dan kita saksikan juga disini Ini hamparan ikan-ikan asin yang sudah diolah Dan ini rupanya ikan gabus atau ruan Kata orang putai Dan banyak lagi akan kita informasikan Tentang potensi-potensi yang ada di Jantur Dan tepatnya kita berada di Jantur Selatan Lanjut perjalanan kita ya sahabat Iya sahabat Aryan beginilah Aktivitas warga desa Jantur Selatan Yang mengolah ikan Ikan repang ini ya Ikan repang Sehari berapa kilo biasa kita mola bu? Paling sedikit sepikul Kita sorangan Lihat Nyerah saya bu Dan ibu ini mampu mengerjakan paling sedikit sepikul Nah yang paling banyak berapa bu? Tiga pikul Tiga pikul biasa aja Tapi orangnya banyak Jukup apasnya kita pola bu? Jukup apas di pola Selain repang Biawan Kalau repang Jadinya berapa sekitar sekarang? Sekitar itulah Biawan sekarang berapa bu? Biawan pasar Biawan 30an lah Yang ukuran seperti ini ya Yang besar 30 Yang kecil 25 Kita berjual kemana? Ke Jakarta Ke Jakarta lah Kalingirin berapa ton? Ada peton Bepikul Wih sangat ton Sudah itu Oh kubukan dulu lah Kalau mau sirim sekarang ini air dalam Banyak kah cukup dapatannya? Kurang Kurang lah Nah saat kurang seperti ini Ini sehari kita berapa pikul Mulah dapatnya Seharinya Nah sekarang berapa nih? Ada berapa pikul? Satu-sengah pikul lah Tunggu sengah Adik yang cantik Apa namanya adik? Ada bernama lah Kalau ini hasil tangkapan keluarga kita seorang kah? Beli? Beli berapa sekilo? 4 ribu lah Sekilo Tahan baku mereka harus beli Di samping tangkapan Keluarga mereka sendiri Beginilah aktivitas warga desa Jantur Selatan Yang mengolah hasil tangkapan Yang mengolah hasil tangkapan layan Dimana Mayoritas yang mengerjakan Ibu-ibu Pengerjaan Pengolahan ikan asim ini Yang dilakukan oleh ibu-ibu Satu orang dapat Mengolah ikan basah Antara 100 sampai 300 kilogram Dalam seharinya Bahkan kadang lebih Dan di desa Jantur ini Setiap harinya menghasilkan Ratusan kilo Bahkan hitungan ton Ikan asim Hasil foto Terima kasih. Di Desa Jantur Selatan, di atas sebuah rakit pengolahan ikan di Kebiayaan Danau Jepang, tepatnya di Desa Jantur Selatan. Dan inilah atapnya, terdapat beberapa jenis ikan asin yang sedang ke timur. Nah saat ini akan dilakukan bongkar muat ikan. Bongkar dari rakit, diangkut ke kapal dan armada kapal ini akan membawa ke pembeli yang sudah menunggu di Desa Kayu Batu atau di Oloi untuk diterangkatkan ke Samarinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian sahabat harian informasi yang disampaikan dari Jantur Selatan, di mana Jantur Selatan ini merupakan satu dari 13 desa yang berada di wilayah kecamatan Moramuntai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan menyatakan berbagai informasi di Pelosok Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 dan disini rupanya ikan kalau kotak putih ini biasanya ikan apa isinya dan cepat dan cepat cepat nila yang basah lah sampai pemiliman ke Sulawesi oh gitu nah rupanya ikan cepat basah ini pembelinya adalah atau pasarannya ke Sulawesi yang akan dikemas di kotak gabus putih nah ini ikan cepat ikan apa yang dikirim ke Sulawesi khusus sempat khusus sempat demikian sahabat harian informasi yang disampaikan langsung dari Jantur Selatan dimana Jantur Selatan ini merupakan satu dari 13 desa yang masuk di wilayah kecamatan Muara Muntai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saluran informasi arian channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan berbagai informasi dari Putai Kartanegara sampai berjumpa kembali sahabat harian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saluran fan yang ribsak selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.